Saya menyaksikan headline news pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat. Wakil Presiden Yusuf Kala menanggapi ajakan hijrah yang digaungkan Presiden Jokowi Dodo. Menurut JK, ajakan itu menjadi harapan masyarakat jelang pemilu 2019. JK mengatakan poin hijrah yang disampaikan Presiden Jokowi di Banten dapat diterapkan dalam tahun politik saat ini. Akibat meluasnya berita bohong. JK menilai Jokowi dan masyarakat menginginkan kampanye pemilu 2019 dihindarkan dari isu bernada fitnah. JK juga berharap masa kampanye pemilu 2019 diisi dengan adu ide dan gagasan bukan saling menjatuhkan. Dalam kampanye sendiri, menurut JK, seseorang akan mendapat nilai positif jika memiliki prestasi. Sementara calon akan kehilangan simpati jika melakukan kesalahan. Undang-undang, aturan KPU, harapan masyarakat, ingin semuanya pemilu damai. Jadi kalau pemilu damai otomatis jangan ada hoax, jangan ada saling tuduh-menuduh. Tapi orang berkampanye yang sopan, yang memukakan dia punya rencana atau apa yang telah dibuat. Seperti itu, jadi maksud hijrah itu tentu, ya itu yang dimaksud oleh pemerintah.